Kemudian bagaimana dengan Terdakwariki? Sejak kapan saudara mengenal dengan Terdakwariki? Terdakwariki saya kenal pada saat Kapores di Brobes. Dia ditunjuk oleh Pores Brobes menjadi driver saya di, kalau tidak salah, 2013. 2013? Sampai dengan 2 tahun saya menjabat Kapores Brobes. Sampai dengan 2015? Kemudian 2015 sampai 2022? Saya pindah ke Wakil Direktur Polda Metro Jaya, tidak saya bawa. Kemudian karena waktu itu ada saya menjabat sebagai Pores Pri Kapori, saya membutuhkan driver. Saya tawarkan ke mantan driver saya di Brobes. Rikinya tidak berkenan. Akhirnya kemudian satu driver saya dari Brobes itu saya bawa menjadi driver Kors Pri Kapori. Oke, nah berarti Riki bergabung kepada saudara setiap kapan? Saya ingat saya, kalau tidak salah 2020 saya mintakan kembali karena driver yang dari Brobes ini kami sekolahkan secapai. Kami tawarkan kemudian dia berkeinginan untuk mendampingi kami. Mendampingi. Riki ini dari tahun 2020 sampai dengan kapan menjadi driver saudara? Atau menjadi bagian dari ajudan atau driver? Mohon maaf yang mulia, ini bisa merangkap, driver bisa ajudan. Dan bisa ajudan. Oke, sejak kapan? Semenjak dia kembali karena dia harus menyesuaikan dengan kehidupan Wabes Polri, saya ikutkan untuk menjadi ajudan sehingga mengetahui lingkungan di Wabes Polri. Oke. Kemudian saudara tempatkan dia kemana lagi selain menjadi driver? Nah, setelah lebaran juga saya sampaikan untuk bisa mendampingi putra kami yang sekolah di SMA TN bersama kuat. Saudara minta untuk mendampingi putra saudara bersama kuat sejak masuk Parunanusantara. Iya, jadi setelah bergabung dengan kami, juga kami percaya untuk mengelola kegiatan operasional di kediaman, Pak. Oke, ini nanti saudara jelaskan sendiri. Pada tanggal 2 Juli, kapan tepatnya saudara meninggalkan Jakarta di awal bulan Juli itu? Saya meninggalkan Jakarta di tanggal 3 Juli, hari Minggu waktu itu. Hari Minggu. Kemudian, saudara menuju? Saya mendampingi rombongan pejabat utama Wabes Polri untuk menghadiri kegiatan hutbah yang karah di Akpol, Semarang. Tanggal berapa? Tanggal 3 jam 12 siang. Sampai dengan? Sampai dengan tanggal 5. Sampai dengan tanggal 5. Saudara didampingi oleh ajudan? Kami didampingi oleh ajudan Daden. Saudara berangkat ke Semarang menggunakan kendaraan sendiri atau menggunakan anggutan umum? Kami ikut rangkaian pesawat pejabat utama. Oh, ikut rangkaian pesawat pejabat utama. Dalam pengertian saudara, apakah diantara para ajudan dan para pembantu saudara, ini saudara tahu semua bahwa mereka akur dan tertib seperti yang saudara buat? Sepengetahuan saya, mereka semua tidak ada masalah, baik ajudan maupun ART, karena kami memperlakukan semua itu seperti keluarga. Apakah saudara membuat semacam SOP di dalam tugas saudara sebagai KB Propam terhadap para ajudan dan para ART? Itu hanya SOP internal saja? Ya, ada. Ada ya? Dan itu tertulis? Itu ditulis oleh mereka. Ditulis oleh mereka, artinya kan tertulis? Saya hanya menyampaikan beberapa perintah saya, apa yang harus dan tidak harus mereka lakukan. Kalau saudara mengenal Joshua sejak kapan? Joshua saya kenal semenjak menjabat sebagai Direktur Pidana Umum Baris Krimpori, karena setelah dari Korspri, saya hanya memiliki satu driver, sehingga saya juga meminta ke Mako Brimob untuk mendampingi. Kemudian diberikanlah saudara Joshua dan Daden, serta dari Papua, saya ketemu dengan Matius, saya minta untuk mendampingi, sehingga pada saat Direktur itu saya memiliki empat orang yang mendampingi saya. Kemudian saya tunjuklah dua driver dan dua ajudan. Pada saat menjabat, apa, wadir ya? Direktur. Oh, waktu menjadi dir, saudara didampingi empat ajudan, yaitu dua driver dan dua ajudan ya? Iya, iya. Yang pertama, jadi pasangannya itu Joshua bersama Daden, Joshua dengan Daden, kemudian Rukas bersama Matius. Rukas dan Matius. Mereka saling berganti untuk mengawal saudara? Mereka bergantian mendampingi saya. Jadi dari tahun 2019 ya, akhir 2019? Akhir 2019. Akhir 2019. Kemudian, Joshua ini kan sudah bergabung. Saat saudara menjabat sebagai Kadif Propam, saudara menambah lagi? Kami menambah lagi karena driver Rukas ini masuk sekolah yang mulia. Driver Rukas masuk sekolah, saudara, jadi tinggal tiga. Nambah berapa waktu menjadi Kadif Propam? Nambah empat yang mulia. Nambah empat? Tambah siapa saja? Sadam, Sadam, Eliezer, Eliezer, Kemudian Yogi dan Romer. A dan Romer. Jadi tujuh? Tujuh yang mulia. Bukan delapan ya? Sisa tujuh yang mulia. Tujuh, tambah lagi Riki jadi delapan. Riki delapan. Mereka selama mengikuti saudara menjadi pada saat menjabat Kadif Propam, mereka tinggal di mana? Pada saat Kadif Propam itu kami tinggal di Bangka. Termasuk para ajudan tadi? Para ajudan. Karena disitu ada kamar yang cukup, sehingga kami menempatkan mereka di sana, kecuali yang lepas dinas, kami persilahkan untuk pulang. Oh, jadi mereka pada saat piket atau pada saat bertugas, mereka tugas di istirahat di Jalan Bangka ya? Jalan Bangka. Jalan Bangka.